Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Fadil Abdul Salam dari Prodi HKI Kenapa? Kurang jelas suaranya Anak? Anak Fadil Abdul Salam dari Prodi HKI Anak Fadil Abdul Salam dari Prodi HKI HKI itu hukum Islam? Anak Anak mau tanya Asad Apa hukum gaji seorang PNS? Yang mana PNS digaji oleh negara Dan pendapatan negara Didapatkan dari Di antaranya dari pemungunan pajak Yang mana pajak dilarang oleh syariat kita Asad Apakah gaji seorang PNS itu halal atau haram? Barakallah Fiksa Kalau semuanya adalah tidak ada yang lain Dalam negara modern Negara bisa menjual jasa kepada rakyatnya Dinamakan dengan Retribusi Namanya sampah ditarik Kemudian negara meminta bayaran iuran dari warga negara Kalau seperti di Saudi Itu ketika Anda memperpanjang STNK Seharga 200 real Tidak tahu saya sekarang 50 real Disitu dipotong untuk biaya sampah Jadi sampah disana tidak berbayar Yang membayarnya adalah orang yang punya STNK kendaraan roda Mobil Mereka yang membayar Parkiran pun tidak berbayar Karena sudah ada retribusi dari STNK tadi Ya Retribusi halal Indonesia Melaksanakan retribusi juga Tidak semuanya yang pajak Memang pendapatan terbesarnya pajak Tapi ada yang retribusi Ya Dan ini Hukumnya halal Ketika bercampur antara yang halal dan haram Bagi ASN tidak ada masalah Bagi mereka halal Kecuali yang mereka Bekerja di tempat yang menarik pajaknya Terima kasih telah menonton